Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di JAPA Aquatic Channel Bersama gue, Niko Susanto dari JAPA Rift Hari ini gue kesel banget, kesel banget, kesel banget Karena bukan masalah hand carry Bukan masalah ngambilin brand yang kita sudah pasarkan Menurut gue, secara bisnis sih, fine-fine aja ya Karena juga, kita gak bakal pernah bisa nutup yang namanya Apa, kejadian bawa barang, bawa barang, siapa lebih murah Itu menurut kita adalah sebuah, eh kondisi dari bisnis, it's okay Jadi, yang bikin gue hari ini kesel banget adalah Brand yang gue perjuangin dari nol Dipalsukan hanya dengan sebuah, untuk mencari gimmick, nyari uang Itu yang gue kesel banget Bukan hanya masalah gimmick cari uang Brand ini dipakai, dan dikasih tau ke salah satu buyer gue Bahwa kita begini, 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 begini Atau masalahnya yang apa Dan ngomong bahwa, mungkin kita kesalahan taruh harga lah Atau apalah, dan seakan-akan kita salah Jadi, hari ini gue bawa di depan kalian adalah sebuah produk yang nanti akan gue contohkan di toko ya Untuk tau perbedaan antara sunking asli dengan sunking palsu Dan gue juga bawa disana ada beberapa pipa ya Yang gue tarik secara random Dan gue bukan beli satu pipa, gue beli dua pipa ya Dua pipanya sama, nanti gue tunjukin juga Gue beli keni Cuma yang keni memang gak ditulis merek kita Cuma hanya dipakai sebagai colokan pipa Ya, tapi kita akan kasih tau juga bedanya Karena gue agak gerem sih melihatnya Untuk perbedaan yang lain gue belum bisa ngomong Sejauh ini hanya produk-produk Produk-produk ini yang gue bisa, bisa mongkang Nah, yang gitu tuh mulai dari pipa ya By the way, biar gak pasal bacot Tidak ngomongin orangnya siapa Tapi, pipa PVC pipa 32 mili by sunking ya Ada nilai harganya, pipa PVC by sunking ya Harganya bergibler sih, gak ada masalah Nah, yang bikin masalah tuh bukan masalah pricingnya Sebenarnya buat kita, seperti kayak kita bilang Namanya bisnis tuh hal yang wajar ya Namanya harga perbedaan, ataupun nanti akan ada yang turun Dan yang sebagainya itu hal yang sangat-sangat wajar Apapun di konsekuensinya, tapi Yang gue bermasalah adalah by sunking ya Karena by sunking itu adalah produk yang gue perjuangan Walaupun produk ini waktu itu gak punya nama di Indonesia Sedikit lumayan sakit hati sih gue Karena apa yang diomongkan tentang kita di luar juga Sebenarnya gue kurang seneng, tapi Pemalsuannya luar biasa Karena pemalsuan itu sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah Bukan masuk pemalsuan ya Mungkin kawin ini oke ya Tapi lu gak boleh klaim itu brandnya gitu Even orang yang jualan barang kawin setau gue Itu juga akan ngasih tau ini mirror, ini kawin, ini apa Yang ini bener-bener dijual seperti seakan-akan brand aslinya Jadi gue ini bener-bener ngerasain pembodohan publik Dan menurut gue ini bener-bener adalah sebuah Bukan hanya kenjagaran, tapi penipuan secara besar-besaran Dan kita langsung bedain apa sih produknya ya Oke, jadi brand kita tuh gue beli tadi ada dua tipe ya Satu enggak, tapi yang kedua Oh, Niko mungkin kamu salah Mungkin itu Sun King dan beda Beda Production dia Yang bikin masalah bukan hanya Oh mungkin gue salah gitu, bisa aja sih gue salah sih Mungkin mata gue tipis ya, jadi picek gue Mungkin aja gue salah mata It's okay, maybe I'm wrong But, the truth is For every Sun King product ya Sun King itu sebenarnya aslinya tuh adalah 4 meter Apa, panjang productionnya tuh sekitar 4 meternya dipotong 2 Jadi 2 meter per 2 meter per 2 meter per 2 meter ya Kalian akan ketemu simbolik ini ya Ya Mungkin kalau kita ngomong dari 20 Atau ngomong dari 10, mungkin ada satu yang enggak ya Tapi kalau misalnya kita ngomong Ini gue randomly hampir susah Karena satu box, itu sekitar 20 pieces ya Nah, ini gue ngambil lagi random ya Biar kesannya gue enggak Oh, cuma gara-gara satu aja Everything ada ya Mungkin kalau kuning lebih kontras ya Nih ya Itu ada ya Sun King PVC Kapanen pembuatannya 16 Januari 2020 Ini yang merah ya Ini ada lagi nih Tulisan production deed ya Ya sebenarnya kelihatan tulisan lah ya Kalau di kuning kan jauh lebih kelihatan ya Gue bawain lagi Dua lagi Biar Biar ada lagi Ya Tempatnya berbeda-beda ya Tapi selalu ada Maksudnya selalu ada Very rare lo enggak ketemu ya Ini juga Ini sedikit kelihatan ya Oke So, buat gue yang gemes tuh itu ya Jadi ini kalau misalnya dikumpulin begini nih Kita warna kuningin Mungkin diketok nih Kita ambilnya 32 mili ya Sekalian Ini gue beli juga 32 mili ya Jadi gue beli dua ya hari ini ya Ini 25 Eh sorry ya 25 mili ya Nah ini sama nih Warnanya nih Dua ini nih Nah lu compare tuh Ini matte ya Ini gloss ya Jadi gloss sama matte itu Jauh banget ya Warnanya tuh mengkilapnya beda Jadi Lagi-lagi menurut gue Yang ini tapi memang Dia bukan claim sun king ya Tapi Just for the record I wanna show The difference between Sun king and non sun king ya Ini sun king ya by the way Selalu ada tulisannya ya Sun king Dia ada latihan itu lebih pendek juga Ini lebih panjang 45 degree angle kita tuh Lebih dalam ya Yang ini 45 degree nya Enggak sedalam itu ya Jadi tempelan sun king disini Beratnya beda Lihat ketebalannya Kelihatan ketebalan Ji Ini saya colokin nih Biar keliatan Ya jadi ketebalannya beda ya Nah Tadi berat juga keliatan Ya Ini berat ya 1,69 ya Jadi ini sun king ya Ini merek sun king 1,69 Ini bukan sun king ya Ini 1,27 Oke jadi ketebalan Sebuah isu yang besar So ini real gue barusan beli Sebenernya surprise Tapi gak surprise banget Beti tapi ya Dikarenakan hal ini Kita akhirnya di java rift Barusan gue meeting sama temen gue Partner gue juga Kita gak akan main di level itu Jadi kita java rift Mencoba untuk selalu memberikan produk berkualitas Dengan brand yang memang disesuaikan Kita menjaminkan 100% barang ini Original product Kenapa karena Dapat sesimpel mengecek Dari sun king Ataupun nanti mungkin Bentar lagi Waktu minggu ini Akan di post by sun king sendiri Di official facebook page nya Mengenai distributor di indonesianya Siapa Karena menurut kita Somebody has to know ya Bahwa sebenernya menjalankan produk Gak gampang Tapi menurut gue Originalitas itu Itu sesuatu yang berharga Sebenernya Mungkin buat Bukan buat Dimata orang-orang begini ya Tapi buat gue Mungkin sama klien gue Itu penting ya Sifatnya gitu Kita akan bermain seperti apa yang dilakukan Jadi untuk masalah pricing Kita akan bikin Sekalian sebuah massive promotion Yang biasa kita gak pernah lakukan Untuk sun king sebelumnya Dan kita akan bikin harga Terbaik untuk sun king kita Di pasaran Dan kita akan lawan Produk-produk seperti ini Yang tidak boleh dibiarkan Karena Kalau dibiarkan ini Jadi sesuatu hal yang menurut gue Tidak baik ke depannya Karena ini artinya Mengiakan bahwa Pemalsuan itu diperbolehkan Dengan komunitas yang kecil Mungkin dia Kenapa berani nulis kayak gini Kan tidak memperhitungkan Bahwa ada akan orang yang ngecek aslinya Sebenernya pidana Sebenernya Tapi mungkin secara produk Kita juga gak Gak siap untuk Ke arah sana Dan kita bukan tipikal orang yang memang Mau ngelakuin seperti itu Jadi Kita akan hanya melakukan Promosional besar-besaran Untuk sun king ini Sehingga Kita akan bisa Memastikan bahwa Barang kita tetap akan Bener-bener bisa terpasarkan Dengan baik Walaupun dengan Pemalsuan seperti ini Dan kita harus membuat Efek jerah bahwa Di tempat ini Kita tidak boleh ada Pemalsuan seperti itu lagi Dan layaknya Setiap orang kita Tidak pernah melarang Untuk membawa brand apa Tapi Sebisa baiknya Untuk membawa brand Ataupun memang Menggunakan brand aslinya Which is okay gitu Misalnya ini brand aslinya Leso gitu Apaan deso gitu Terserah lah Cuman maksudnya It's okay gitu Lu bawa brand lu sendiri Dan lu coba Fight brand yang memang Lu bawa It's okay Tapi Lu hand carry pun Still better Daripada Talsuin gitu loh Dan Siapa orang yang membeli produk tersebut Menurut gue hanya Orang yang sebenarnya Ngasih kesempatan Orang tersebut Untuk continuously Melakukan hal yang sama lagi Di masa depannya Dan itu Kita akan pastikan Itu tidak terjadi lagi Jadi Kita akan memberikan Sebuah promotional Sun King Selama satu tahun ke depan Bahkan sebisanya Sampai bener-bener Ini akan berjalan Seperti yang kita maui Dan kita akan Bikan Price cut yang luar biasa Untuk satu tahun ke depan Jadi kita akan Memastikan produk ini Untuk terus jalan Tanpa lagi Adanya pemalsuan Seperti ini Dan kita akan Berikan price cut yang luar biasa Jadi kalian bisa Tunggu aja Dengan price cutnya Selain price cut Kita akan ada Namanya limited warranty Untuk Sun King Produk ya Jadi kita balesan Telepon dengan Sun King Jadi Sun King ini Gue udah ngobrol Kita akan ngasih Limited warranty Untuk especially Like check valve-nya Or apa Apa yang masalah Di selama satu tahun Dan kita akan Preparation spare part Ataupun penggantian Secara langsung One to one warranty ya This is fine Buat kita Nanti ke depannya Mungkin kita akan atur One to one artinya Kalau rusak lu Gak usah itu Lu bawa lu Ganti gitu Ataupun nanti cuman Ganti katupnya Or whatever Karena barang ini Emang sebenernya Terusaknya paling disana Dan relatifnya jarang Tapi business okay Kita akan prepare warranty nya Dan yang paling terakhir adalah Gue akan bikin Bonus Product Untuk Pembelian Sun King Di Ataupun flow color Di Java Aquatic Jadi Nanti gue akan prepare Jadi kalian Gak usah perlu takut lagi Gue akan prepare Promosional nya Hadiahnya juga apa So Nanti to be scared We are there for you But kita akan memastikan bahwa Seperti ini tidak akan ada lagi ya Jadi Off record Kenapa gue Gue cut Namanya Yang bikin Yang bikin Problem buat gue adalah Salah satu orang yang juga Udah lama banget Di dalam bisnis ini Dan Gue gak nyangka aja Bisa ngakuin kayak gini Ya maybe I'm wrong gitu Tapi Menurut gue beli dua Udah enough Buat Ngeprepare Dan sebenarnya Walaupun ini Tidak ditulis Sun King Ini sebenarnya gak ditulis Sun King Jadi by the way Ini tidak ditulis Sun King Tapi ini Sudah Sebenarnya Ngasih clue ke gue Bahwa memang barangnya Memang ada yang palsu Dari sini sebenarnya Walaupun ini gak ditulis Sun King Tapi ini ditulis Sun King Jadi Very very Visible ya Ya Jadi This is not Sun King I will testify This is not Sun King Gue siap juga Kalau misalnya harus dipanggil Karena gue bilang Ini bukan Sun King Karena this is not Sun King I guarantee that Gue akan pastikan Ya Mungkin besok gue akan beli lagi Mungkin gue beli 10 kali ya Biar Biar lebih Dipasti Tapi menurut gue Dua Dari produk ini Dibeli udah Udah cukup Dan gue juga udah calling Sun King Bahwa Sun King juga bilang Ini bukan produk dia Karena beda ya Gloss sama matte itu Very different ya Karena semua Hasilnya Sun King itu Glossy semua Oke nah Itu aja yang gue mungkin Mau ngomong hari ini Jadi Prepare for the biggest promotion For Sun King product Yang lu Belum pernah rasain di Java Dan gue akan bikin produk ini Bisa dipakai Sama kalian semua Dan kita akan memastikan Bahwa Pemalsuan itu Dapat dibiarkan Dalam komunitas kecil kita Jadi kita akan terus Fight hal seperti ini Dan kita akan pastikan Walaupun kita harus merugi Dengan kondisi tersebut Kita akan pastikan Bahwa Pemalsuan itu Tidak dibenarkan Dalam Permainan air laut Karena air laut itu Sudah sangat-sangat Sedikit orangnya Dan pemalsuan seperti ini Tidak akan kita biarkan Berlanjut Mulai dari sekarang Sampai dalam waktu Yang kita bisa Pegang Dan kita tidak akan Terus berjuang Untuk melawan kondisi seperti ini Dan Gue shock banget Bahwa akhirnya Barang gue Dikawein Ini gila Maksudnya Ini dah Cina Ini dikwein lagi Ini lebih paham lagi Maksud gue Kalau misalnya mau cari Tinggal pilok juga Gak apa-apa gitu loh Maksud gue Kita juga gak ada masalah Tapi For God's sake Gak usah taruh Namanya Gila Ini pemalsuan Ini siapapun yang beli boleh Sebenernya gue dengan beli ini Gue bisa lapor loh Sebenernya Karena ini Gue merasa penipuan ini Sudah Ya Karena saya beli loh ya Ini tidak aja saya Tapi saya bisa melampor karena ini Saya merasa ditipu Gitu Jadi Buat kalian yang beli Kalau mau merasa ditipu You can also do it So Thank you so much for watching our video Don't forget to comment, like, and share Kita punya video Take care Happy Riffing And bye-bye